Pemirsa Yayasan Pondok Pesantren Baitus Salam, Dusun Simbar, Desa Tampo, Kecumatan Celuring Banyuwangi, Jawa Timur, menggelar wisuda untuk Santriwa dan Santriwati, SMP, NU, dan Madrasah alia Tafidul Quran Baitus Salam, Tahun Ajaran 2022-2023. Bertempat di halaman Pondok Pesantren Baitus Salam pada Rabu pagi 7 Juni 2023, prosesi wisuda ini dihadiri oleh pengasuh Pondok Pesantren Baitus Salam beserta jajaran pengurus, Forpimka Celuring, Pengawas Madrasah, Kepala Desa Tampo, Dewan Guru, serta Wali Santri. Gelaran wisuda ini juga ditandai dengan pengukuhan kepada siswa-siswi atau Santriwan dan Santriwati. Dilanjutkan pengalungan medali bagi para siswa-siswi yang telah menyelesaikan pendidikannya. Acara ini juga disaksikan oleh Dewan Asatid, Ustadz dan Ustadzah Pondok Pesantren Baitus Salam, serta Pengawas Madrasah Aliyah. Acara wisuda yang digelar pada kesempatan kali ini berjalan dengan baik, lancar dan penuh hikmat. Juga menampilkan kemampuan para santri selama menempuh pendidikan, baik akademik maupun non-akademik di Pondok Pesantren Baitus Salam, hingga membuat para hadirin bergecah kagum dan bangga. Upaya terbaik dari para Dewan Guru untuk mengantarkan para siswa-siswi tidaklah sia-sia. Para siswa itu banyak yang berhasil menorehkan prestasi selama menempuh pendidikan di SMPNU dan Madrasah Aliyah Tafidul Quran Baitus Salam. Kebahagiaan kepala sekolah berlipat ganda, sebab banyak dari siswanya yang menguasai bidang akademik, serta membaca kitab dan menghafal Al-Quran telah dikuasainya. Dalam bisuda ini, sekolah juga memberikan apresiasi kepada para siswa berprestasi dengan mengharumkan nama sekolah. Apresiasi ini diberikan kepada siswa berprestasi, baik dari segi akademik maupun non-akademik. Acara ini menjadi momen bersejarah bagi para lulusan, guru dan orang tua mereka, karena menandai akhir perjalanan sekolah mereka dan pintu gerbang menuju masa depan yang cerah. Dengan semangat dan keceriaan yang memenuhi halaman pesantren, para siswa merasa bangga dan haru, karena telah melewati perjuangan selama 3 tahun belajar di SMPNU dan Madrasah Aliyah Tafidul Quran Baitus Salam. Mereka telah menghadapi berbagai tantangan, mengambil pelajaran-pelajaran berharga, dan berkembang menjadi pribadi yang lebih islami, matang dan mandiri. Satu lagi, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatidul Quran Baitus Salam. Al-Fatidul Quran Baitus Salam. Al-Fatidul Quran Baitus Salam. Al-Fatidul Quran Baitus Salam. hai 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 hadirin hadirin Rahim Allah Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa berkumpul di sini majelis dalam naka hormat ada tasyapur sekaligus wisuda kelas akhir SMNU baik usalam dan MATU baik usalam yang pertama kami sangat terima kasih kepada sebetulan dia yang sudah beberapa hari ini persiapan bahkan sampai malam tadi sampai jam satu malam dideteksi dari rumah masuk terus kerja namun seandainya terdapat kekurangan dan kehilangan atau hal yang kurang berkenan mohon segenapannya dimaafkan krono pancinya seperti ini bapak-ibu ya kedua kami mengucapkan terima kasih kepada para bapak-ibu tamu undangan kami keluarga kemudian disini kami mewakili bapak-ibu guru SMNU dan MATU itu salam ngakir jalan sedoyo intinya kuosu ibu anikun mudah-mudahan anak-anak kami yang berakhir di jejang ini mendapatkan ilmu yang manfaat baru pahfit biniwat dunia wal akhirah amin ya rabbal anam kemudian disini kami mewakili dari bapak-ibu guru SMNU dan MATU berkesalahan mohon maaf kepada anak-anak sekalian bila maaf selama tiga tahun bahkan enam tahun kita berpukul enam tahun kita belajar bersama dari bapak-ibu guru ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya anak-anak siap mengafkan di kemudian kepada wali santri mohon maaf hari ini tidak saya serahkan jaringan anak-anak ini disini saya tanya mondok sambil sekolah sehingga setelah acaranya setelah wisudani anak kelas 9 dan kelas 12 saya serahkan kepada pengasuh kondok pesanan baik itu salam jadi bapak-ibu jaringan mungkin saja langsung berkali pengasuh harapan kami pengasuh dan Pak Asatid bisa mengarahkan anak-anak terutama yang lulusan SME masuk ke MATI baik itu salam siap 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 mohon maaf bapak ibu semuanya yang hadir tadi saya datangnya terlambat karena memang ada acara yang bersamaan dan saya berdiri disini sepertinya saya berdiri di depan orang-orang yang hebat sehingga saya agak gemeteran ini Pak agak gemeteran bapak ibu mohon maaf kalau ada ucapan-ucapan yang kurang berkenan ini yang pertama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bapak ibu semuanya yang telah mempercayakan anak-anak jaringan semua kepada lembaga ini kepada SMP dan kepada MA baik itu salam serta kepada lembaga pesantren yang ada disini sehingga jaringan semua menyaksikan betapa hebatnya anak-anak betapa anak-anak luar biasanya untuk bisa berprestasi mewujudkan cita-cita pamin dengan semuanya kemudian tak lupa saya sudah merucapkan selamat kepada anak-anak anak-anak kelas 9 SMP dan anak-anak yang kelas 12 MA wujudkan cita-cita kalian terus sampai keinginan atau cita-cita orang tua kalian bisa terwujudkan semangat belajar tanpa henti ayo bersama-sama kita meraih pendidikan setinggi-tingginya nanti mau jadi apa Allah yang akan menentukan yang terpenting kita adalah berusaha dan berupaya untuk bisa mencari ilmu dan menerapkan ilmu kita yang diperoleh nantinya di masyarakat oke anak-anak masih mau melanjutkan Alhamdulillah Ananda Muhammad Akbar Riki Banyuwangi 7 September 2006 Putra dari Bapak Muhammad Padri dan Ibu Siti Anifah Siti Program Senepo Riki Banyuwangi Siti Program Senepo Riki Banyuwangi Siti Program Senepo Riki Banyuwangi Telah menyelesaikan Program Tafisul Quran Tafisul Quran Ananda Fati Aditya Saputra Ananda Fati Aditya Saputra Jember 30 Juli 2007 Putra dari Bapak Imam Mukholy dan Ibu Siti Hartati Siti Muriya Sito Nuriyo Silo Kabupaten Jember Telah menyelesaikan Program Jeroat Kutu Ananda Muhammad Iwan Adi Firdaus Banyuwangi 17 November 2007 Putra dari Bapak Muntaro dan Ibu Nurokam Rizu Sari Benculut Celuri Kabupaten Banyuwangi telah menyelesaikan program Tampil Kudung. Ananda Muhammad Riki Akbarisi, Banyuwangi, 11 April 2007. Putra dari Bapak Egyanto dan Ibu Muzayana, Malurujong, Sumber Sewu, Nupcar, Kabupaten Banyuwangi telah menyelesaikan program Tampil Kudung. Ananda Muhammad Edo Patrur Budi Samposo, Banyuwangi, 21 Maret 2007. Putra dari Bapak Selamat dan Ibu Muzayana, Tanjung Rejolo, Kebetarang Bangorjo, Kabupaten Banyuwangi, telah menyelesaikan program Tampil Kudung. Ananda Muhammad Riki Akbarisi, Banyuwangi, 27 Oktober 2007. Putra dari Bapak Setelah Maksud Alpajar dan Ibu Patul Kudung. Kudungan Muhammad Riki Akbarisi, Banyuwangi, 31 Maret 2008. Putra dari Bapak Muhammad Syukur dan Ibu Sulagi, Tanjung Rejolo, Kali Proso, Teruri Kabupaten Banyuwangi, telah menyelesaikan program Tampil Kudung. Ananda Muhammad Ilma Yahya Zakaria, Banyuwangi, 29 September 2007. Putra dari Bapak Putih Akbarisi, dan Ibu Siti Udaipa, Tampil Rejo, Sido Rejo, Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, telah menyelesaikan program Tampil Kudung. Ananda Muhammad Riki Akbarisi, Banyuwangi, 15 November 2007. Putra dari Bapak Budiyono, dan Ibu Siti Fatima, Tampil Rejo, Timi Rejo, Gambiran Kabupaten Banyuwangi, telah menyelesaikan program Tampil Kudung. Ananda Radiano Beper Putra, Jember, 1 Agustus 2007. Putra dari Bapak Siti Yono, dan Ibu Suliha, Sido Mulyo, Silo, Kabupaten Jember, telah menyelesaikan program Tampil Kudung. Ananda Bagusama, Banyuwangi, 3 Juli 2008. Putra dari Bapak Syed Rahmat, dan Ibu Siti Sofya, Kali Rejo, Kali Proso, Ruri Kabupaten Banyuwangi, telah menyelesaikan program Tampil Kudung. Ananda, Afisha Aulia Asana, Banyuwangi, 10 Mei 2008. Putra dari Bapak Ahmad Syed Rahmat, dan Ibu Siti Habibah, Buru Rejo, Purwa Rejo, Kabupaten Banyuwangi, telah menyelesaikan program Tampil Kudung. Ananda, Bisa Ramanda, Banyuwangi, 5 Juli 2007. Putra dari Bapak Agus Rahmat, dan Ibu Dian Asini, Temur Rejo, Bangor Rejo, Kabupaten Banyuwangi, telah menyelesaikan program Tampil Kudung. Ananda, Oktavia Indri Ramadhan, dan Pasar 2 Oktober 2007. Putra dari Bapak Neki Indrawan, dan Ibu Yuli Aspuni. Ubu Kajak, dan Pasar Utara, Kabupaten, dan Pasar, Provinsi Banyu, telah menyelesaikan program Tampil Kudung. Ananda, Azara, Kabupaten Banyuwangi, 16 April 2007. Putra dari Bapak Nurhamid, dan Ibu Rini Pramita Asari, Tampu, Luri, Kabupaten Banyuwangi, telah menyelesaikan program Tampil Kudung. Ananda, Gepira, Aulia Asara, Banyuwangi, 27 Agustus 2007. Putra dari Bapak Mistadi, dan Ibu Supraki, Tampurjo, Siborjo, Purwujo, Kabupaten Banyuwangi, telah menyelesaikan program Tampil Kudung. Tampil Kudung Kudung. Ananda, Aska Sakinatul Nikmah, Banyuwangi, 2 Februari 2008. Putra dari Bapak Ali Wafa, dan Ibu Suhaet Nanti, Rini Putih, Muncar, Kabupaten Banyuwangi, telah menyelesaikan program Tampil Kudung. Ananda, Azra Senol Tabinah Hildi, Sambas, 31 Agustus 2007. Putra dari Bapak, Ima Kabut, dan Ibu Lina Oktasari, Pancursari, Benjuru, Kabupaten Banyuwangi, telah menyelesaikan program Tampil Kudung. Ananda, Nasia Afiqatul Sifat, Jember 22 November 2004. Putra dari Bapak Ali Maskur, dan Ibu Yesi Azizan, Sido Mulya Silo, Kabupaten Jember, telah menyelesaikan program Tampil Kudung. Al-Quran. Amanda, Isra Wurik Zahidah, Banyuwangi, 22 Maret 2005. Putra dari Bapak Ampat Nasir, dan Ibu Masuro, Serantai, Jeluri, Kabupaten Banyuwangi, telah menyelesaikan program Tampil Kudung. Ananda, Rahma Indana Zulfa, Banyuwangi, 4 September 2004. Putra dari Bapak Muhammad Fahirul Anam, SPGI, dan Ibu Siti Nurehlayani, Pancursari, Jeluri, Kabupaten Banyuwangi, telah menyelesaikan program Tampil Kudung. Al-Quran. Amanda Putri Hermit, Banyuwangi, 24 November 2004. Putra dari Bapak Almarhum Sularman, dan Ibu Almarhumah Katiyati, Peradenan, Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, telah menyelesaikan program Tampil Kudung. Kudung yang baru jauh. Kudung ya Purnung. Ilmu yang bercinta, Lalu nipangku Tunggu pegangku Nanti Sejak dariku Di pimpinnya Tunggu pegangku Tunggu pegangku Tunggu pegangku Tunggu tinggal selalu Tunggu pegangku 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 Tunggu 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 pegangku 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 Tunggu cradle Tunggu pegangku pegangku Tunggu pegangku pegangku Tunggu pegangku Tungguoup Al-Fatihah 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 akhir-akhir di sini ya budu ngel-ngel dan dengan tangan lepon bapak-bapak yang lu gue di kursi ngarep di sini, di sini, di sini, di sini di sini, di sini, di sini, di sini di sini, di sini, di sini, di sini tapi, kalau bapak-bapak ini lu gue ngarep? kok rani buhian? lo ngelak? kayaknya ngarepnya, di sini, di sini, apa? di sini, di sini, minum, maim, apa itu, ampua, di sini, di sini, di sini di sini, 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 di sini karena gue mau ngelmu karena gue mau ngarep sehingga gue mau ngelmu karena gue mau ngelmu sehingga gue mau ngarep dan gue mau ngarep Hai kebiasa kaya Pak Kapolsek dan dengan tangleti biar sekolah tepilangani juta kata-kata pengen sukses di dunia ini lho katus Pak Kapolsek ini tepilang-pilangani juta semua nobo lanjen dengan kepingin sukses ning dunia nih afire teso nih Diyogudu dikohoni ngongel ngelmu pengen sukses dunia afirete ya gudu gawing ngelmu Alhamdulillah hari ini kita telah menyelenggarakan sebuah proses wisuda yang luar biasa menurut kami karena siswa-siswi kami dari SMPNO, Baitu Salam, maupun Madrasa Aliyah, Tafitul Kurhan tidak hanya wisuda karena selesai pendidikan secara akademiknya, tapi kita cukup bangga karena anak-anak juga berbasis pesantren, Kiraatul Kutub, membaca kitab, Tafitul Quran, mengapal Al-Quran dan semua tadi telah disampaikan dihadapan para orang tua dan hadirin kundang. Anak-anakku kalian bukan wisuda akhir, tapi kalian harus tetap melangkah ke depan karena titik ini masih awal. Kalian harus melanjutkan sekolahnya, melanjutkan di pesantrennya, supaya nanti menjadi generasi siapa yang akan meneruskan perjuangan Pondok Santeran Batu Salam ini kalau bukan kalian, maka kalian harus gigih belajar mulai saat ini. Selamat anak-anak, mudah-mudahan kalian menjadi generasi yang membanggakan. anak-anak bisa mengikuti proses-prosesi dengan baik dan di luar dogaan, bahkan saya terbangga mereka-mereka yang masuk ke program bisa menunjukkan hasilnya. Karena program utama di M.A.T. Iqibaitu Salam adalah tahribul Qur'an namun ada beberapa anak yang memang belum berkenan untuk menghapal Qur'an sehingga kita mengarahkan keberubahan kedua yaitu kirabut kutub. Alhamdulillah tadi sudah dibuktikan dengan penampilan anak dan Alhamdulillah besar-lancar dan nanti mendapat ilmu yang bermakna. Alhamdulillah Alhamdulillah